Lidah jiwa kita tidak bisa dibungkap, suara hati kita tidak bisa direndam. Dan kita semua ingat apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Bahwa pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu hanya bisa dilaksanakan kalau kita mempunyai keberanian, mempunyai nyali untuk mencari terobosan di bidang judicial maupun non-judicial. Apakah jenis keberanian itu? Nyali semacam apa yang dibutuhkan? Bagaimana mungkin kita bicara tentang nyali? Kalau dari Presiden ke Presiden, yang terjadi adalah rejim atau politik buang bodi. Selalu adalah politik buang bodi. Yaitu menerima kasus pelanggaran HAM masa lalu, bagikan bola panas, dilempar dari Komnas HAM, Kekejaksaan Agung, KDPR, dan ke lembaga-lembaga lain. Terus seperti itu, tidak ada yang merasa bertanggung jawab atau wenang. Meskipun sudah ada undang-undang nomor 26, meskipun sudah ada regulasi yang menyiagakan. Sampai hari ini, tidak terjadi pengadilan hak-hak asasi ad hoc yang sehat. Mengapa demikian? Kalau kita runut-runut, nampaknya dari rejim ke rejim, seakan-akan mempunyai kemauan politik. Hanya saja, kemauan politik itu, kalau masih disandarkan pada yang namanya politik neokapitalisme. Di mana gerakan kapitalisme yang bergerak, bagikan panserak saksa menambrak segala-galanya, di situ pilar-pirarnya atau rodanya, ada industrialisasi, ada militarisme, dan ada pengendalian pengawasan. Di mana kekuasaan ekonomi, menyandra kekuasaan birokrasi, menyandra kekuasaan lembaga-lebaga indikatif, DPR, MPR, bahkan menguasa lembaga-lebaga agama. Bagaimana mungkin seorang presiden bisa mengambil keputusan yang berani, melakukan terobosan, kalau kondisi seluruh upaya, proyek-proyek besar untuk pembangunan infrastruktur, orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya. Di mana yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, orang kecil yang selalu jadi korban. Sistem pembangunan yang mengutamakan nilai keuntungan di atas nilai manfaat. Bukan profit seharusnya, melainkan benefit, manfaat. Sejauh mana seluruh upaya ini bermanfaat untuk bertambahnya kemanusiaan yang adil dan beradab di negeri ini. Ketuk prinsip di dalam kita mengupayakan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran hak masa lalu bukan tujuannya untuk menghukum, sekedar menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Melainkan untuk membangun secara kreatif satu sistem yang benar agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi itu tidak terjadi lagi. Mesin pembantaian, mesin pembunuhan itu harus diubah. Operatornya pun harus berganti. Bagaimana mungkin kalau yang terlibat dari bagian bermasalah pada pelanggaran hak asasi itu justru menjadi operator yang menginisiasi apa yang dinamakan rekonsiliasi lembaga kerhubungan dan sebagainya. Ini omong kosong. Maka saudara-saudara, saya ingat kemarin saya berjumpa dengan Alif dan Diva Putra Putri Cak Munir dan Mbak Suci saya kaget mereka sudah tumbuh begitu besar, begitu dewasa mempandangkan. Tetapi dari situ saya pengenang kembali bagaimana sahabat saya, saudara-saudara pendiri itu dibunuh. Menyatu dengan roh-roh para korban yang sudah meninggal. Suhada. Kenangan melihat anak keluarga korban. Itu kenangan saya membuka kembali luka-luka. Tetapi dari pengalaman menampingi para korban pengusuran di Jakarta ini, saya menyadari bahwa tumpukan luka para korban ini bagaikan mesyu yang sangat dahsyat. Tumpukan derita para korban ini menjadi energi luar biasa yang daya yang daya dorong, yang daya perjuangannya lebih dahsyat ketimbang energi para aktivis yang dapat kemudahan untuk lompat masuk ke lingkaran istana. Para aktivis yang dapat kemudahan untuk naik bangkat, yang dapat kemewahan uang dan sebagainya. itu justru akan membuat orang jadi manja dan membuat kekuasaan itu meninapomongkan. Tetapi keringat dan darah para korban adalah energi perjuangan yang tidak bisa dikalahkan. Perjuangan korban tak mungkin dikalahkan kalau terus saja negara ini membiarkan tajas-tajas negara itu berlangsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dapat tugas dari sekolah lagi tentang makasih sama Rusia tapi kebetulan kelompok saya ini dapat tentang pesan dingin dan setelah searching-searching lama kebetulan juga lagi 10 tahunan ini dan kita datang setelah search banyak emang menarik banget dan kritikan dari seorang anak muda aja nih kan kita juga jarang gitu loh kayak kita belajar tentang PKN sejarah kita gak pernah membahas hal-hal kayak gini dan melihat langsung nih sekarang asal mereka selama 10 tahun itu sangat-sangat inspiratif dan ada ada kewajiban juga sebagai anak Indonesia untuk lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang itu Terima kasih.